Viral di media sosial penampakan warga bak zombie yang hilang kesadaran. Mereka terlihat meracau, berhalusinasi, berendam di kubangan, hingga melamun di antara rumputan. Puluhan warga tersebut diduga mengonsumsi kecubung bersamaan dengan obat-obatan dan alkohol. Kasih humas dan informasi rumah sakit jiwa sambung lihum, Budi Harmanto mengatakan para pasien mulai masuk sejak Jumat 5 Juli 2024. Saya inginkan dokter Fidaru semarin bahwasannya untuk fisik mungkin 3 hari, mental penyembuhan itu sekitar 2 minggu. Jadi yang jelas belum bisa komunikasi dan menunggu perkembangan lanjut. Mudah-mudahan tidak ada tambahan-tambahan pasien lagi, bahkan sampai meninggal harapan kita seperti itu. 47-nya ini masih belum bisa komunikasi semua? Nah, untuk indikasi terkait masalah itu, indikasi awal pemeriksaan demikian ya. Ada obat, minuman sama kecubung. Tapi untuk pemeriksaan lebih lanjut, ini dari kita sampaikan sama pihak keamanan ya, pihak terkait masalah itu untuk melakukan pendalaman. Karena suatu mabah, artinya pertama kali di Kalimantan Selatan yang berjumah luar biasa banyak. Hingga kini tercatat 44 orang masih dirawat di RSJ dan 2 orang lainnya meninggal dunia. Tingkat kesadaran pasien yang berumur berkisar 20 hingga 55 tahun itu beragam, tergantung tingkat dosis yang dikonsumsi. Hari ini Pak? Ya, jadi berdasarkan update data kami, terakhir untuk hari ini, sejak jam 2 kemarin hingga jam 8 pagi tadi, penambahan hanya 5 pasien. Jadi dari kemarin itu yang kita rawat 39, per hari ini pagi jam 8 tadi, itu jam 8. Kalau yang ada meninggal atau berapa? Yang meninggal kemarin itu dua. Ya, jadi kalau dari rumah sepi jiwa sampai kemampuan, kita fokus pada pelayanan detoksifikasi dari adiksi ini, kemudian antisipasi terhadap lonjakan. Selain itu kami juga melakukan koordinasi dengan bidang kepolisian daerah, serta BNN untuk mencegah hilirnya dari kondisi dia. Jadi kalau kami ini saya dihilir.